Intro Aplikasi pelapisan atau disebut coding Termal spray coating merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ketahanan aus dan ketahanan korosi di industri minyak, gas, petrokimia, kertas dan kub, pembangkit listrik, dan industri besar lainnya di Indonesia. Termal spray coating adalah suatu proses pelapisan di mana fair stock material berupa serbuk dipanaskan dan diakselerasikan dalam suatu aliran gas bertekanan menuju permukaan komponen yang akan dilapisi. Proses XVOF thermal spray adalah proses yang menggunakan pembakaran gas campuran bahan bakar dan oksigen sebagai sumber panas untuk melelehkan partikel pelapis yang kemudian didorong dan diakselerasikan ke permukaan sutra. Berbagai macam bahan coating yang disebut dengan fair stock material seperti metal, karbis, keramik, dan keramik metal dapat dideposisikan pada permukaan sutra logam. Sebelum dilakukan pelapisan menggunakan metode XVOF, permukaan sutra atau komponen yang akan di coating perlu dipreparasi terlebih dahulu dengan melakukan proses blasting untuk membersihkan permukaan sutra dari kotoran seperti minyak dan oksida. Selain itu, proses blasting ini juga dapat meningkatkan daya lekat dari coating. Proses blasting dilakukan dengan menggunakan mesin blasting yang dioperasikan dengan parameter sebagai berikut. Dari proses blasting, kemudian dilakukan pengukuran ketebalan awal dari komponen yang akan dilapis dengan menggunakan mikrometer atau jangka sorong. Alternatif lain dapat juga digunakan alat ukur magnetic coating thickness gauge. Proses spraying atau proses coating dengan XVOF dilakukan terlebih dahulu dengan memasang komponen yang akan dilapis pada suatu dudukan dengan daya cengkram yang kuat. Hal ini untuk menjamin agar komponen yang dilapis tidak terlepas dari dudukannya akibat dari tekanan gas yang tinggi dari XVOF gun. Serbuk bahan coating kemudian dimasukkan ke dalam powder feeder. Jumlah serbuk yang dimasukkan disesuaikan dengan luasan komponen yang akan dilapis. Powder feeder pada sistem ini memiliki keunggulan yaitu dengan jumlah serbuk yang sedikit. Sistem pelapisan XVOF tetap dapat beroperasi. Setelah komponen terpasang dengan baik, keran pengatur aliran gas propane, oksigen, dan nitrogen yang terpasang pada tabung dibuka. Selanjutnya adalah mengaktifkan kontrol konsul XVOF dengan memutar tombol reset dan menekan tombol power on. Aliran gas dari ketiga tabung ini akan menuju ke kontrol konsul sistem XVOF. Tekanan dan laju aliran dari gas pembakar yaitu propane dan oksigen diatur dengan terukur pada pressure gauge dan flow meter. Demikian pula karir gas nitrogen yang akan mendorong serbuk ke XVOF gun. Laju aliran serbuk dari powder feeder menuju gun juga diatur dari kontrol konsul. Demikian pula dengan laju aliran udara terkompresi yang berfungsi sebagai pendingin XVOF gun. Selanjutnya dilakukan penyalaan flame pada XVOF gun. Flame atau busur api yang baik akan berwarna biru dan beberapa tanda menyerupai diamond akan terlihat pada busur api yang menandakan bahwa kecepatan flame telah melebihi kecepatan suara atau disebut supersonic. Serbuk pada XVOF gun dialirkan dengan membuka kartu pengatur. Setelah itu proses pelapisan pada komponen dapat dimulai. Proses pelapisan dengan XVOF dihentikan sementara apabila temperatur pada permukaan komponen yang dilapis telah mencapai angka 150 sampai dengan 200 derajat celcius. Pengukuran temperatur pada saat proses pelapisan dan pada saat pendinginan dilakukan dengan menggunakan infrared thermometer. Proses pendinginan dilakukan dengan menyemprotkan udara terkompresi pada permukaan komponen. Setelah temperatur pendinginan mencapai angka tertentu, proses pelapisan dapat dilanjutkan kembali sampai ketebalan lapisan yang diinginkan tercapai. Pengukuran ketebalan akhir dilakukan setelah komponen yang dilapis telah mencapai suhu ruang pada saat pendinginan. Pengukuran dilakukan pada beberapa titik sehingga didapatkan ketebalan rata-rata. Lapisan ini memiliki kekerasan 10 kali dibandingkan dengan kekerasan komponen yang terbuat dari mild steel. Di mana bahan berupa serbuk logam atau serbuk seramik atau serbuk kardida itu kita injeksikan ke dalam gam. Kemudian dia diakselerasi melalui suatu nozzle convergent-divergent sehingga menghasilkan suatu partikel yang berakselerasi tersubstrat dengan kecepatan di atas kecepatan suara atau mah di atas mah satu. Demikian, sehingga dapat dihasilkan suatu lapisan dengan densitas yang tinggi, kemudian porositi yang rendah dan kekuatan bonding yang tinggi pula. Teknik pelapisan ini adalah salah satu teknik pengerasan permukaan untuk aplikasi bahan pelapisan yang digunakan untuk melindungi komponen dari keausan dan rebuilding komponen yang mengalami keausan. Komponen dari alat yang kita buat adalah sistem ini adalah sistem thermal spray coating yang sederhana, compact, dan portable. Jadi kita bisa melakukan proses coating di lapangan atau istilahnya on-site job sehingga pekerjaan-pekerjaan untuk komponen yang besar itu dapat kita lakukan juga. Kemudian sistem ini dapat mendeposisikan berbagai macam material seperti seramik, kemudian seramik metal atau metalik saja. Lapisan yang dihasilkan juga dapat meningkatkan ketahanan komponen yang dilapis terhadap korosi temperatur tinggi dan panas apabila bahan pelapis yang digunakan adalah bahan yang memiliki konduktivitas panas yang rendah. Jadi proses thermal spray itu sendiri itu terdiri dari berbagai macam proses seperti flame spray, kemudian ada plasma spray, kemudian ada electric arc spray. Jadi tergantung dari sumber energi yang digunakan. Nah peralatan yang kita buat ini masuk ke kategori flame spray, tetapi dia memiliki kecepatan akselerasi partikel yang tinggi di atas kecepatan suara. Nah dari situ bisa dihasilkan suatu coating dengan kualitas yang tinggi, yaitu dia memiliki densitas yang tinggi, korositas yang rendah, dan daya rekat yang tinggi pula. Salah satu keunggulan dari proses HVOF coating adalah kualitas coating yang tinggi, sehingga proses ini dapat diaplikasikan di berbagai industri. HVOF coating adalah proses thermal spray yang relatif baru, di mana kualitas coating yang dihasilkan adalah coating dengan daya rekat dan kekerasan yang tinggi. Demikian pula, porositas coating yang rendah, sehingga densitas yang dihasilkan pun tinggi. Potensi aplikasi XVOF coating dapat dilakukan pada berbagai industri, misalnya industri kertas pada paper roll mill, gloss calendar roll, dan winder roll. Pada industri besi dan baja misalnya, pada tensiometer roll, down coiler segment. Pada industri minyak dan gas, aplikasi XVOF dapat diterapkan pada piston rod, gate valve, spline mud rail, dan lain-lain. Pada industri petrokimia dapat diterapkan pada boiler, egg house fan, dan tangki reaktor. Pada industri pembangkit listrik dapat diterapkan di turbin Francis, poros turbin, dan sudut turbin. Harapan kami, pelatan ini bisa dipakai oleh industri, seperti kita sebutkan tadi, bisa dari industri baja, industri kertas, industri pembangkit listrik. Karena ini adalah pelatan yang sederhana, compact, dan portable, juga memiliki hasil yang tidak kalah dengan pelatan sejenis yang berasal dari luar. Nah, harapan kami ke depan, kita bisa mengimprove pelatan ini dengan membuat suatu sistem yang otomatis ya. Jadi pelatan ini masih menggunakan sistem manual, kita ingin ke depannya, kita bisa membuat sistem yang otomatis. Terima kasih telah menonton!